Videonya kita bisa lihat bersama di bahan anodice Nah kita semprot nih Kita semprot dan akhirnya Taraaa Halo grass team Ketemu lagi di grass talk episode Kali ini Sesudah sekian lama Kita puasa untuk grass talk Akhirnya kita bikin podcast lagi Karena ada yang harus dibahas Karena penting sekali Penting banget yang harus dibahas Tapi sebelumnya kita buka Ini aja dulu gaya masker ya Kita udah prokes ya tadi ya Udah aman ya Jadi untuk hari ini Ada yang banyak sekali ingin kita Diskusikan atau bahas Nah kebetulan hari ini saya David ditemani dengan Pak Bagus Pak Bagus ini adalah Saya sebagai penanggung jawab Dari Cuciin Touchless Oke Jadi Cuciin Touchless itu sebagai informasi Adalah mitra grass Indonesia Jadi grass Indonesia ini memang punya banyak mitra Hampir 650 di seluruh Indonesia Salah satunya adalah Cuciin Touchless Yang berlokasi dimana Pak Bagus? Di Punjiran Indah Kalau jangan Tampingan kota Tangerang Oke yang di Tangerang Nah Kenapa ada Pak Bagus hari ini Itu sebetulnya Kita ingin Apa Mencoba Mencari kebenaran Yang hakiki Betul gak? Betul Karena ini cukup lumayan Menjadi isu yang sangat santer sekali Se-sehantero mungkin Indonesia Yang di dunia jaga TikTok gitu kan Bahwa ada waktu itu pelanggan baru ya Bisa bilang pelanggan baru Yang membawa motornya Mencuci-dicuciin Touchless Terus kemudian Waktu itu Apa? Setelah dicuci-dicuciin Touchless Ternyata mengalami Perubahan di kendaraannya Bisa dijelasin mungkin Pak Bagus Gimana kronologisnya Pak? Kronologisnya Untuk customer datang Seperti biasa Yang mencuci dia Mengambil paket yang premium Kalau dicuci Touchless itu Ada paket-paketnya Pak Oke Jadi ada yang Regular wash Wash and wash Sama yang premium Nah untuk yang premium itu Sudah termasuk motor cleaner Oke Nah Karena untuk Motornya sendiri itu Lumayan banyak kotoran Kalau ada kerak Di daerah Nah yang bermasalah ini Yang lagi lama ini Siap 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 Inisiatif dari pegawai Itu untuk membersihkan Jangan motor cleaner Oke Sebelumnya sih saya udah info Untuk motor cleaner Jangan sampai terkena Yang kandungan mana guys Oke Jadi Masalahnya itu Adalah Penggunaan produk Digreaser ya Mungkin ada beberapa Pemirsa yang belum tau Jadi gini Ini adalah motor cleaner Grass motor cleaner Nah ini adalah Digreaser Jadi Bahan untuk Membersihkan yang Di area-area Blok mesin Gitu kan Yang banyak kotoran Dan segala macemnya Itu nah Cuman memang Untuk motor cleaner ini Ternyata Tidak cocok untuk Yang bahan anodice Anodice aluminium Walaupun Juga kita bisa lihat Disini PH nya adalah basah PH 11 Jadi Karena penggunaan motor cleaner ini Di bagian yang tidak seharusnya Akhirnya Timbulan komplain Gitu ya Timbulan komplain Nah saya pengen tanya juga itu Pas pertama muncul Kita juga kan Akhirnya baru tau Setelah Ada beberapa Dari tim sosial medianya Kita ngasih tau nih Ini ada lagi Ada lagi isu nih Ada isu Tentang Grass nih orang Cuci Kita juga kaget gitu kan Pertama pada saat Setelah kejadian itu Yang beritikat untuk menghubungi Customer itu Siapa namanya Karovan Karovan itu Dari pihak Cuciin toucher Sudah ada Ngehubungin belum Karena kan Saya juga kan Baru ngecek sosmed ya Nah itu Kejadiannya Malam saya baru ngecek Bentar jam 11 Baru dibuka Nah setelah Ngeliat postingan Itu Saya langsung Dari message kan Oke Nah Pertama kita mau ngecek dulu Terus Saya nanya juga Dia ngeceknya Oke Jadi Sebetulnya Setelah kejadian itu terjadi Dan pada saat Waktu sempat Untuk melihat Sosial media Akhirnya Etikat dari Bagus Langsung DM ke dia Langsung DM ke Karovan ini Untuk menyampaikan Permohonan maaf Dan segala macam Seperti itu ya Jadi sebetulnya Sudah menghubungi Dari Cuciin toucher Jadi Awalnya seperti itu Mungkin bisa Kita kasih Lihat kali ya Apa tangkapan layar Apa sih yang sudah disampaikan Dari Cuciin toucher Atau Ini ke Karovan Yang sudah diinformasikan Jadi biar Nanti informasinya Utuh gitu ya Nggak simpang siur ya Jadi Sebetulnya Apa yang sudah dilakukan Oleh mitra kita Dari Cuciin toucher ini Yang sudah dilakukannya Bisa dilihat Di layar berikutin Nah sambil nunggu Nanti hasil Hasil ininya Tampilannya muncul Kita juga mungkin Bisa Apa Pengen tau juga nih Mengenai Kekecewaannya Mungkin berasa kali ya Di karovannya Gitu ya Secara Ya secara Secara ininya juga Pak Bagus juga ngerasa Apa Bersalah gitu ya Dan mengakui Kesalahan itu kan Tidak Tidak menampik Dan tidak juga Apa Menyangkal bahwa Oh ini Nggak salah Sudah ada nih Jadi Ini ya Mungkin kita bisa lihat Pelan-pelan dari awal kali Tampilannya Oke Nah ini Mohon maaf Jadi Ini jam 12 malem ya Itu permintaan Mohon maaf Kita tidak nyamanannya Kita evolusi cepatnya Saya ambil paket Premium gitu Dan memang Masa itu lontur Kena degreaser Kan itu Dibukan mesin Oke Play lagi Bisa dilihat lagi Mungkin Mohon ditunggu sebentar Kita sedang menanyakan karyawan Langsung Pagi-paginya Di-info kan Jam 7 pagi Karena itu Jam 12 malam ya Iya Ini untuk hasilnya Kita usahakan Semirip mungkin Dengan aslinya Sekali lagi Kita mohon maaf ya Terus Next Kita bisa lihat lagi Di-dipenty lock Gitu kan Berarti itu Kena degreasernya Bener Nah ini mungkin Juga tangkapan layar Di bagian sini Bisa di-pause dulu Mungkin Di bagian yang sini Juga sebetulnya Yang sudah disampaikan Sama karavan ya Kalau gak salah ya Di Yang ini aja sih Di bagian ini aja Maksudnya Nyebut merek juga Dan Itu yang ditawarkan Tapi sebetulnya Gak sampai disitu ya Bisa di-check lagi Coba kelanjutannya Oke Nah disini berarti ya Kenapa Dis ikut pake degreaser Kesalahan karyawan Berarti memang Sudah mengakui Kalau cuciin touchless Memang salah ya Di-informasikan Padahal sudah di-informasikan Bahwa untuk aluminium Anodice Jangan terkena degreaser Next Kebawah Di-play lagi boleh Dan kalau dipilok Nampak kerjaan lagi Saya pasti Bakal ngelotok lagi Enggak kak Kalau ngelotok Kita tanggung jawab lagi Nah ini berarti Yang belum disampaikan ya Belum tersampaikan secara utuh Di bagian ini Cuma kemarin itu Menjawab sampai Dipilok doang Padahal dari Dari cuciin touchless Pilangnya gimana nih Bisa dilihat disini kali ya Coba Coba Tapi untuk kompresor juga bisa kok Tergantung maunya bagaimana Tapi kompresor lumayan lama Proses pekerjaannya Bukan masalah piloknya kak Masalah chatnya Nanti tebal bakal beda Dari dish aslinya kan Itu sudah diukur Buat masuk ke Firmansi Kalivernya Nggak gigit Oke Ini udah ngomongin teknis nih Coba Sampai selesai Mungkin bisa kita lihat Kasih lihat lagi Yang di chat Tanya bagian base plate-nya aja kak Untuk ketabalan plus minus Ketabalan plus minus 0 2 Milimeter Ya Sampai 0 1 hampir dengan 2 milimeter So tidak akan menggupar Cuma itu Bisa ngomong-ngomong Ya kak Terima kasih Kalau bersedia Kita repend Disini langsung kabarin aja ya kak Oke Nah terus Kemudian ini Kalau nggak salah Hari Sabtu ya Sabtu siang Masih tetap hari Sabtu siang Siangnya jam 12 Tetap di follow up lagi Selamat siang Pak Rovan Bagaimana apa untuk lanjutnya Agar bisa segera kita close case Gitu kan Saya masih tunggu jawaban Dari grass indonesianya Nah Karena Karena isu ini muncul Dan Banyak halayak Umum disana Yang mengetahui bahwa Dari videonya Pak Rovan Mungkin ya Menyampaikan Ini adalah grass indonesia Gitu kan Jadi disebabkan oleh grass indonesia Jadinya simpang siur nih Gitu ya beritanya Gitu Simpang siur Orang kan taunya Grass indonesia ini Memang produk touchless pertama Produk sampo touchless pertama Di indonesia Gitu kan Jadi Berpikirnya Wah itu pasti kena samponya Jadi luntur Gitu kan Dan sampai Hujatan-hujatannya Para netizen Budeman Terhormat dan Warga Tok Tok Yang sangat-sangat Apa Maha Benar Maha Benar itu Benar-benar Menyampaikan Bilang bahwa Wah Geras nih Iklannya Kenceng Urusan masalah Bungkem Diem Dan segala macam Gitu ya Kayaknya Seneng gitu Ngeliat Ngeliat kegagalan Kayaknya itu Benar-benar Wah Terbenarkan nih Kata gue Jangan pakai sampo touchless Padahal Ternyata bukan Gara-gara Samponya ya Jadi Karena si motor kliniknya Dan itu sudah diakui Kesalahannya oleh Bagus sebagai penanggung Ciciin touchless Nah Mungkin Nah Karena ini isunya Naik gitu kan Ke grass Indonesia Akhirnya kita Mau gak mau Harus Menjawab itu juga Dengan konten yang Serupa yang dibuat Kita buktikan Dengan penggunaan Samponya ini Benar-benar ngerusak Atau enggak sih Itu juga mungkin Sudah ada ya Di tiktoknya Kita bisa dilihat Mungkin tiktoknya Kita bisa nampilin Kita lihat Tiktoknya kita Yang Yang ditampilin Nah Ini yang di Oh Yang di Caravan ya Tiktoknya caravan Nah Tadi ini nyambung dulu Yang tadi ya Jadi Caravan Setelah kita Video ini tuh Sebenernya Kita liatin dulu Coba video yang kita punya Video yang kita punya Yang di grass indonesianya Yang tiktoknya Kita bisa liatin Tiktoknya Oke Nah Nah oke Yang itu yang terbaru Di tiktoknya Oke Nah ini Ini adalah konten yang Nah ini Ini adalah konten yang kita Buat ya Yang kita buat Untuk menjawab Bahwa Samponya itu Enggak ada masalah Di Disbreak nya pun juga Enggak ada masalah Karena Isu yang Nah ini Isu yang pertama ini muncul Sehingga kita Ngasih tau gitu Memang tidak ada Penggiringan opini Daripada Karofan Bahwa ini Kena samponya Dan segala macam Itu tidak disampaikan Di videonya Karofan Cuman Karena image Grass toucher Sampo ini Adalah Sampo tanpa sentuh Jadi orang berpikirnya Ini gara-gara Samponya Jadi kita harus lurusin Bias soalnya Kita juga bingung ya Kok Kalau misalkan Grass toucher Sampo ini Maksudnya Bisa sampai Melunturkan cat itu Gimana urusannya Kita dagang ini Maksudnya Kita menjual produk ini Kan gak mungkin Asal-asalan ya Gitu kan Pastinya Sudah pasti Lolos QC Dan segala macam Gitu kan Sampai Iya Selesetnya Nah ini Gara-gara Video yang ini Akhirnya Informasinya mungkin Kepotong Historicalnya juga Mungkin kepotong Jadi orang berpikirnya Kemana-mana Asumsinya Ini sebetulnya Yang sudah kita Buatin ya Videonya ya Untuk menjawab Karena isunya Tadi naik ke Grass Indonesia Jadi akhirnya Banyak juga Yang bilang Netizennya Ngomong apa Kemarin segala macam Kebohan binatang Dibawa Segala ragunan Kayaknya Warga Tito Ini kenapa Kenapa Dengan warga Tito Kira-kira Biasalah Naikin Nama Oh gitu ya Mungkin juga Kali ya Cuman Sayangnya Maksudnya berkomentarnya Harusnya kan Ada Ya ada Tempatnya lah Gitu Maksudnya gak Walaupun di sosial media Sayang dengan komentar Komentar netizen Yang cukup Lumayan Pedes gitu Kayak sambal 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 Pada Tidak Ngetek Grass Grass Semua Gitu Padahal Cucinya Dimitra kita Cuciin touchless Tapi kita Karena Ya kita bertanggung jawab Kita harus mencoba Menginfesifikasi Sampai akhirnya Pak Bagus juga Hari ini kita Datangin kesini Nah ini Ini untuk menjawab Semua Pertanyaan Atau Permintaan Para netizen Yang harus kita puaskan Semua Padahal kita Mungkin juga sulit Yang ngejawab Ini pun juga kita Bikin klarifikasi Kayak gini Pasti komentarnya Banyak juga nih Percaya deh Nanti kalau udah Tayang nih Nanti tinggal Dilihat aja nih Komentarnya pasti banyak Cuman kita buat Seperti ini Nah nextnya Kita mau kasih tau Kemarin Setelah kita bikin Video ini Menjawab Mengenai Konten T-talk ini Ternyata ada yang Balas Pak Bagus Di Komentarnya Videonya kita Bilangnya itu Itu mungkin Coba Praktekin Discleanernya itu Pake si Grass motor cleaner Mungkin itu karena Digreaser nya Dengan kondisi yang sama Dan segala macem Termasuk juga Karovan Dia komentar disitu Kalau gak saya coba dong Katanya Dipakein itu Bener gak luntur Kalau pake digreaser Nah Akhirnya Setelah itu Kita coba nih Videonya Ada videonya Nanti kita kasih lihat Boleh dimunculin kali Nah Ini Videonya kita bisa lihat Bersama Di Bahan anodice Nah kita semprot nih Kita semprot Dan akhirnya Tara Cetnya luntur Di bagian Bahan anodice Lihat Cetnya luntur Jadi Memang betul Kesalahan penggunaan produk Di bagian yang Tidak seharusnya Ya Intinya seperti itu ya Nah ini kita buktikan gitu Jadi Kalau secara penggunaan sampo sih Gak ada masalah kan Gak ada masalah Tapi Secara produknya Yang di bahan anodice Saja itu luntur Ini di bagian cakram ini Juga kan ada bagian-bagian yang lain Dicet nih Ada yang bagian-bagian hitam nih Kayak di bagian sini kan Itu ada hitam kan Untuk bahan yang non-anodice Ternyata aman Nah itu kita chatin Kita semprotin Tidak ada masalah Untuk yang di bagian Bahan yang non-anodice Gitu Tuh Kan gak luntur Di bagian pojok itu Hanya di bagian anodice-nya aja Yang luntur Jadi memang kesimpulannya Tidak untuk digunakan Di bahan anodice-nya Untuk digreaser Sebetulnya bukan Grass motor cleaner aja kali ya Semua digreaser juga kan sama Fungsinya kan Jadi Cuman karena memang Ini mitrata celesgras Gitu kan Yang lagi hype Gitu kan Yang lagi booming Gitu kan Biasa cuci motor Berapa banyak Pak Pak bagus Untuk misalkan Yang bisa disikat nih Motor 3 dateng Atau 2 dateng Paling maksimum Untuk bisa cuci motor Berapa banyak Masuknya Satu kali masuk motor itu Bisa langsung disikat Berapa banyak Tiga bisa sih Tiga langsung sekaligus Motor debit Dimana coba Cuci motor Tiga sekaligus Itu satu orang yang ngerjain Satu orang Tiga motor sekaligus Kalau bukan pakai grass toucher shampoo Terus kalau untuk bahan besi Yang ceci aman Tidak ada masalah Seperti video yang sudah kita buatin Jadi intinya adalah Harus memperhatikan Bahan Yang ada di part Di part kendaraan Dan mungkin juga Memang Bisa dijalankan SOP untuk menanyakan Kepada si konsumennya Jadi pada saat dateng Kita tanya dulu Gitu kan Kira-kira ada bahan-bahan Yang anodais Enggak Pak Di bagian mana saja Dan segala macam Jadi lebih tepat lagi Untuk menggunakan produknya Mungkin bisa kita kasih lihat Jadi kesimpulan Yang kita bisa sampaikan Disini bahwa Meskipun pH-nya Sama-sama basah Tapi kandungan Di dalam bahan bakunya ini Yang berbeda Sehingga Walau Menggunakan grass toucher shampoo Yang pH-nya 12 Dimana orang Selalu berpatokan Kalau sampo pH-12 itu rusak Atau bikin luntur cet Ternyata aman-aman saja Cetnya tidak luntur Di bahan meskipun yang anodais Tapi Untuk yang motor cleaner pH-nya 11 Sama-sama basah Karena kandungan Di dalamnya berbeda Dengan sampo Dan fungsinya juga berbeda Itu membuat luntur Di bagian anodais Tapi tidak Di bagian yang Non-anodais Jadi kesimpulannya Seperti itu Nah sekarang Semoga Para netizen Tok-tok TikTok Di dunia jagad maya Manapun yang melihat Video ini Bisa mendapat Hidayah Oh bukan hidayah Penerangan Lampu kali penerangan Penerangan Mendapatkan informasi lagi Mendapatkan Ilmu lagi Bahwa Ternyata Bukan Itu yang merusak Atau bukan Sampo yang merusak Apa Luntur Melunturkan Si warna Kalau produk lain Kita gak tahu Kalau produk lain Kita gak tahu Kalau grass touch Sampo Terbukti aman Tidak melunturkan Kalau produk lain Kita gak tahu Makanya Kita selalu bilang juga Kepada semua Konsumen Untuk cerdas Memilih produk Bukan hanya Dilihat PH-nya saja Tapi juga Dilihat Keamanan Produknya itu sendiri Gitu Secara jangka panjang Gimana ya Tinggal dibuktikan saja Banyak kok yang dicuci Malah makin kinclong ya Iya Banyak motor-motor yang Kayaknya udah Tahun-tahun Dari cuci gitu ya Masuk Di Setelah selesai Langsung senang ya Kayak motor baru Katanya Kayak motor baru Cuman memang Kemarin kena apesnya aja ya Kena apesnya By the way Bagus nih sendiri Cuciin touchless itu Memang awalnya Sudah Berkutat Di dunia pencucian motor Atau Karena ada grass Saya pengen nyuci Sebenernya Kalau Pertama Kalau saya tahu Produk grass itu Dari Pekan jam Dari kibuk Yes Ya 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 Tahun 2019 Ya 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 Betul-betul Ketemu saya dong sana Enggak ketemu yang lain-lain Ketemu Oke Lupa kali waktu itu Terus Oke Kepo juga kan Masa sih ada Sabun kantas itu Ada sticker itu Tempel di rumah Oh mantap Mantap Nah Di tahun 2021 Akhir tahun Saya nyoba Di daerah Menurut kacang barat Oke Cuma Terkesan Saya coba Nah Kasih saya Rupanya Memuaskan Ya Tapi ada yang Minus-minus saya Saya coba Diperbaiki Di tempat saya Oke Jadi memang Karena Awalnya Sudah jalan Cuciin touchless itu Atau cuci motor itu Sudah mulai Atau sama sekali Ini baru Benar-benar Karena grass Jadi saya pengen Jalanin usaha Iya karena Saya nyoba Sendiri Saya orangnya Kalau gak nyoba Sendiri gak Mau Penasaran dulu ya Iya karena Penasaran Coba Saya kasih Oke Udah saya Nari Di bandit Karena mau jadi mitra Oke Jadi memang Ini Mulai cuci motor itu Karena Ada Solusi Pencucian Dengan sampo touchless Dan nyoba sendiri Tapi ada beberapa Yang Miss-miss juga Dibenerin Di tempat Ciciin touchless Yang dimaksimalkan Oke Jadi Barometernya Melihat yang lain-lain Jadi kita juga Memang Keseluruh mitra kita ini Juga memberikan Satu Apa Modul pelatihan Yang secara online Memang keterbatasan kita ini Saat ini memang Karena masalah pandemi ya Jadi kita tidak bisa Mengunjungi Satu persatu Seluruh mitra kita Di seluruh Indonesia Sehingga Modul untuk pelatihan itu Kita buatkan Secara online Nah memang Yang kekurangannya adalah Mungkin ada beberapa bagian Yang Sulit terjangkau Atau sulit dijangkau Di kendaraan motor Khususnya ya Itu gimana sih Triknya gitu Mungkin itu yang jadinya Kita improvisasi sendiri gitu ya Sekarang setelah berjalan Join dengan mitra Kita itu berapa lama Udah dari Awal opening itu Oktober Oktober 2021 Sampai dengan sekarang Kita juga mendoakan Sebuah mitra kita Usahanya lancar semua Karena kita percaya Bahwa semua Kendaraan Cuci kendaraan itu Ribet ya Capek Gak usah Cuci sendiri Bawa aja ke mitra kita Cuci tanpa sentuh Para sultan ya Sangku sultan Suaranya sultan Benernya cuci Punya motornya juga sultan Oke nah Kita mau kasih lihat nih Hasil akhirnya Tadi mungkin barangnya Barangnya Udah ada di video Nah sekarang ini kita kasih lihat video Ini barangnya Ini barangnya Sebetulnya Kita beli ini Ukuran disk ini Ada juga tuh netizen yang bilang Apa Menyampaikan bahwa Kenapa sih gak diganti aja Disknya gitu kan Ke caravan gitu ya Dengan yang baru gitu Padahal udah beli tuh gitu kan Udah niat sih gitu kan Ya dari Ciclintacus Udah niat ya Udah niat gitu Cuman Karena ukuran yang tersedia Pada saat hari itu Yang harus kita buatkan Konten ini Tidak sesuai dengan Ukuran motornya caravan Jadi ini ukurannya kecil gitu Nah inilah hasil yang Sudah kita tes Dengan motor cleaner Jadi Yang di anodize Jadi tadinya Ini yang punya hitam Warna cat hitam Yang di anodize nya Jadinya begini Sama seperti yang di video Tapi di bagian-bagian sini Aman tuh Ini kan juga ada catnya kan Segala macem Aman dia Dia juga gak hilang sih Yang mereknya Ya mereknya gak hilang juga dia CNC, floating dan segala macem Nah saya gak ngerti Gak paham Terkait dengan yang anodize Ini kalau di cat itu Memang akan dia Nempel catnya Atau ada teknik khusus Untuk Mengecet bahan anodize Itu saya juga gak paham Kira-kira Mungkin Pak Bagas Tahu juga Pak Bagus Kalau Saya sih Jatuh beberapa emang Yang di bidang cat Ya saya sudah Tanya-tanya juga Aman Mungkin memang dari caravana Punya Apa namanya Keinginan yang lain Jadi Maksudnya Anodize itu memang Bisa di cat Memang Warnanya itu Memang warna cat Tapi warna cat anodize khusus Oh oke Tapi Tidak menutup kemungkinan Pakai cat lain Tidak bisa Itu tetap bisa Oke Jadi kalau cat anodize Mungkin dia akan Lebih lama Atau apakah Karena yang tadi ini Si catnya itu Bukan cat anodize Cara pengen cat anodize Saya gak ngerti Masalah teknik itu Saya gak paham Jadi kita Kasih lihat ya Barangnya Model desainnya sama Karena mungkin Kalau misalkan berbeda Nanti jadi Pembahasan yang lain-lain Lagi juga Jadi kita cari yang sama Dan By the way Ini juga harganya Kurang lebih sama Caravan juga ada informasiin ke kita Sekitar 500 ribuan Kita beli waktu itu Harganya Dapat diskon Dari 500 Jadi 480 ribu Ini barangnya Sudah kita beli juga Kebetulan Dekat dengan kantor kita Jadi kita beli Ini barangnya Nah Sebetulnya itu Jadi kesimpulan Yang kita bisa sampaikan Seperti itu Mungkin terakhir Pesan buat caravan Ada yang mau disampaikan lagi Pak Bagus Untuk caravan Saya dari pihak MitraGras Cucin Pages Memuang maaf Yang sebesar-besarnya Mungkin Tidak menutup kemungkinan Kita menghubungi lagi Untuk caravan Kedepannya Untuk pelanjutannya Biar sama-sama Enak aja Sama-sama clear Siap Dan ya Sebagai itunya juga Tadi Cucin Touchless Sudah ready ya Menggantikan Produknya ini Ke caravan ya Jadi kalau misalkan Mau ngambil Barangnya Tinggal Datang ke Gras Indonesia Atau ke Cucin Touchless Soalnya yang dibawa-bawanya Gras Indonesia Tinggal kita Datang ke Cucin Touchless Atau ke Gras Indonesia Ini caravan Gimana aja yang enak Tinggal ngambil Disbreaknya yang lama Tinggal diambil Tinggal diganti Ini pakai Disbreak yang baru Dengan sesuai ukurannya Udah kita siapin kan Udah Cucin Touchless Udah siapin ya Aman Gimana jadi teknisnya nih Mending ke Cucin Touchless Atau ke Gras Indonesia Baiknya Mungkin ke Cucin Touchless aja Jadi barangnya Karavan Nanti Barang yang di-splitnya Sesuai dengan ukurannya Sudah ready Di Cucin Touchless Jadi tinggal diambil ke sana Jadi setelah itu Silahkan Diambil barangnya Dipakai Semoga karavan suka Dan Tadi sudah disampaikan Pengohon maaf Dari Cucin Touchless Atas kekecewaannya Jadi itu yang Bisa kita Sampaikan ya Sementara ini Sekian mungkin Para netizen Tok-tok yang budiman Dan semua Pemirsa yang ada Di Youtube channel kita Yang menyaksikan Kegaduhan ini Gitu kan Biar Semuanya clear Jelas Tuntas Dan mendapatkan Pencerahan yang hakiki Oke Nah Buat wanda tanggerang Yang pengen Kau informasi Lebih lanjut Untuk cuci motornya Di Tantan Bisa di informasi Mungkin Bisa langsung Di cek Sosial media kami Yaitu CucinTutless.id Untuk Instagram Dan untuk TikTok juga CucinTutless.id Oke Langsung kepoin Di sana Cuci di sana Dan Jangan khawatir Kita jaminkan Kejadian lutut Tidak ada lagi Yang ada lagi Di sana Yang mana-mana Oke Mantap Pokoknya semuanya Geras Salam Tanpa Sabtu Aku мышляется Tidak Love Ked Phantom Aku 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 ась Aku Aku Aku